Tapi keterlibatan orang-orang yang tiga ini di mana? Seperti yang sudah dilansir juga oleh Densus, Farid Okbah ini adalah salah satu yang terlibat sebagai think tank. Kalau kita menyebutnya sebagai mastermind, saya bukan kita, saya menyebutnya sebagai mastermind. Karena di tangan Okbah, JI kemudian melakukan pergerakan di atas permukaan selain di bawah permukaan. Dia masuk, ini saya tidak tahu tapi ini analisis saya, salah satunya adalah masuk ke komisi fatwa di MUI misalnya. Mereka juga berusaha masuk ke ranah-ranah politik membuat partai politik. Ini mungkin adalah bagian dari manifesto mereka. Kita tidak tahu, tapi Okbah dan Zainun Najah berada di belakang ini. Ini sudah terungkap dari beberapa hasil penyelidikan yang sudah terpidana. Para Wijayanto juga sudah membuat pengakuan tentang peran Farid Okbah dan juga peran dari Zainun Najah. Ini sudah komplit sebenarnya. Tapi kalau orang memberi penilaian, apalagi orang memberikan opini yang sudah seperti menjustice, kami juga yang mengenal beliau, Zainun Najah, mengenal Ustaz Farid Okbah, Ustaz Zainun Najah dan Ustaz Anu, kami itu dalam pergaulan, baik di MUI maupun di luar MUI, tidak pernah menemukan itu. Tapi sekali lagi kita menghormati Densus. Tapi kalau saya juga ingin berbicara dan memberikan persaksian, tidak pernah baik dari segi pemikiran atau aktivitas yang saya ketahui. Pemikiran, alhamdulillah ketiganya kami kenal, dan begitu juga dengan aktivitas. Maka kita berharap bahwa pengadilan nanti bisa membuktikan dengan seadil-adilnya, dengan transfer, agar ini kemudian menjadi terang benderang. Mungkin orang melihat dahulu, Ustaz Zainun pernah punya interaksi dalam mana. Mungkin dikaitkan-kaitkan, padahal justru kita yang kemudian meluruskan pemahaman itu. Ini sedikit tentang masalah organisasi dakwah, Faizlah. Tentu riskan sekali kalau terbangun PRAM, terbangun opini, bahwa organisasi dakwah ini menjadi cikal bakal teroriskan di Somalia itu. Tentu bukan itu maksud Pak Islah, bukan. Tapi saya memang juga ingin menyampaikan bahwa alhamdulillah, kalau itu terjadi misalnya di Indonesia, maka itu seperti biji batu-batu beras yang ada dalam beras. Batunya dihilangkan, berasnya jangan dibuang. Sebab lembaga dakwah umumnya di negeri kita ini adalah lembaga yang wasoti, yang anti pada ekstremisme dan terorisme. Terima kasih. Terima kasih.